Pemirsa Majelis Hakim Pengandilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan sebagian gugatan warga atas polusi udara di DKI Jakarta. Lima pejabat negara yakni Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur DKI Jakarta difonis bersalah atas pencemaran udara ibu kota. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, dan tergugat 5 telah melakukan pembuatan melawan hukum. Hakim menilai para tergugat telah lalai dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat di wilayah DKI Jakarta. Selanjutnya dalam putusan ini, Majelis Hakim menghukum kelima tergugat untuk melakukan sejumlah langkah nyata guna memperbaiki kualitas udara di DKI Jakarta. Menyatakan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, dan tergugat 5 telah melakukan pembuatan melawan hukum. Tiga, menghukum tergugat 1 untuk mengetahkan waktunya udara damai nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan lalu kementaraan dan teknologi. Tiga, menghukum tergugat 2 untuk melakukan supervisi terhadap Kebundur DKI, Kebundur Banteng dan Kebundur Bedarta dalam melakukan mentalisasi insinitas batas Dewalażenie DKI, Banteng dan Joe変. Lima, menghukum tergugat 3 untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap generasi tegajat kelimah dalam pengendarian penjemahan udara. selamat menikmati